Peruntungan Leo dalam hal cinta Night of Wands Reverse dan Dua Wands Kamu sepertinya sudah tidak tergila-gila lagi dengan pasangan kamu Bukan berarti kamu sudah tidak mencintai pasangan kamu lagi Hanya tahun ini masa tergila-gila dalam cinta akan berlalu Pasangan kamu tidak lagi menjadi pusat kehidupan kamu Dia juga tidak lagi mendominasi pikiran dan perasaan kamu Tahun ini kamu akan bisa membagi perhatian kamu ke hal-hal lain dengan lebih baik Kamu akan lebih bisa menyeimbangkan antara kehidupan cinta kamu dengan pekerjaan, keluarga, teman-teman, atau hobi kamu Kamu tidak lagi terikat sangat erat dalam cinta Tapi jangan sampai kamu juga tergoda dengan lawan jenis lain Karena sepertinya ada seseorang atau lebih yang mencoba untuk menarik perhatian kamu Peruntungan Leo dalam hal karir atau uang The High Priestess dan Sembilan Fountain Tahun ini kamu akan menemukan rahasia atau kunci menuju kebebasan kamu Terutama menuju kebebasan finansial Atau kamu akan menemukan cara untuk meraih apa yang kamu inginkan Mungkin selama ini kamu merasa terbelenggu dengan pekerjaan kamu Atau rutinitas-rutinitas kamu Atau kamu merasa telah berusaha keras tapi belum ada kemajuan atau keberhasilan Nah kelihatannya tahun ini kamu akan mendapatkan inspirasi atau ide-ide cemerlang untuk memanifestasikan impian atau keinginan kamu Kamu akan bisa menggunakan insting, ide-ide cemerlang, pengetahuan, dan keahlian kamu untuk meraih apa yang kamu inginkan Tahun ini ada momentum untuk melakukan suatu terobosan penting Kamu akan bisa meraih suatu kemajuan penting atau suatu lonjakan dalam hal karir atau keuangan kamu Peruntungan Leo dalam hal kesehatan 4. Fountain, Reverse, dan The Star Mungkin kamu sedang mengalami kekhawatiran karena suatu masalah kesehatan atau ada suatu masalah yang membuat kamu stres Tahun ini akan ada harapan positif bahwa masalah yang mengganggu pikiran kamu dan membuat kamu stres akan terselesaikan atau paling tidak akan berkurang Jika kamu ada masalah kesehatan, kondisi kesehatan kamu akan membaik atau akan ada harapan positif atau berita baik mengenai kesembuhan kamu Tetaplah optimis dan berpikiran positif karena hal ini akan memperkuat imunitas tubuh kamu Imunitas yang kuat berperan besar dalam proses kesembuhan Jika kamu tidak sakit, keoptimisan dan pikiran positif adalah penting untuk menjaga agar kamu tetap sehat secara fisik dan mental Terima kasih telah menonton!